Polisi telah mengamankan Edi Budiono, 34 tahun, pelaku penganiayaan terhadap istrinya pada Kamis 30 Juni. Berdasarkan pengakuan, pelaku juga sempat membuang barang bukti, yakni parang dan pisau dibuang di dua area sungai lokasi berbeda. Pisau yang pertama kali digunakan oleh pelaku untuk menganiaya istrinya, Binti Rokani bin Solikah, 29 tahun, ditemukan petugas di sungai tak jauh dari lokasi kejadian atau rumah orang tua korban di Desa Wanokerto, Kecamatan Kedunggalar Ngawi. Sementara itu, parang ditemukan di bawah jembatan berjarak sekitar 5 km dari lokasi kejadian. Kepada petugas pelaku yang akhirnya menyerahkan diri itu mengaku kesal, usai melihat foto istrinya di handphone bermesraan dengan pria lain. Dan itu dilakukan istrinya sudah berulang kali. Tersangka dengan inisial EB alias gendut melakukan penganayaan terhadap istrinya. Sementara motif yang kami dapat temui dari hasil pemeriksaan yaitu kecemburuan, di mana tersangka dengan inisial EB ini baru keluar dari lapas Madiun. Kemudian cemburu karena diduga istrinya mempunyai pacar yang lain. Rasa cemburu kebenarnya? Dari handphone, dari handphone sang istri. Oh, ada foto gitu? Betul sekali, kemudian mendatangi rumah, rumah korban dan melakukan pembacokan dengan pisau. Kemudian yang kedua dengan menggunakan parang. Namun parang ini dibuang dengan jarak sekitar 5 km di sebuah sungai, pas di bawah jembatan sungai tersebut. Kedua-duanya ditemukan di situ kemudian? Satu, yang parang ditemukan di bawah jembatan, kemudian yang pisau ditemukan di dekat TKP atau di rumah korban. Saat ini tersangka sendiri masih dalam pemeriksaan mana? Betul sekali, ini masih dalam pemeriksaan, pemenuhan saksi-saksi dan kami menunggu hasil dari pisum rumah sakit Suroto. Saya diselingkuhi, Pak. Mas, lihat tertahunya gimana? Lihat foto di HP gitu? Fotonya gimana? Berduaan, Pak? Dia sudah 8 kali, 7 kali saya maafkan. Masih diulang lagi, yaudah. Apapun alasannya pelaku yang baru 4 hari keluar dari lapas Madiun akibat kasus pembunuhan pada tahun 2016 lalu, oleh petugas dijebloskan kembali ke sel tahanan kantor Polres Ngawi. Pelaku bakal dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Itu Ayu, JTV, Ngawi.